Industri perak Indonesia, Melesu. Dilihat dari keanggotaan kooperasi produksi pengusaha perak Yogyakarta, hingga akhir Desember, jumlah perajin perak berkurang hingga 50%. Sebagian dari perajin beralih profesi demi memenuhi kebutuhan hidup. Tingginya harga barang baku dan kurangnya penyegaran dalam kreasi produk perak, turut memperparah kondisi ini. Di tengah kelesuan industri, seniman perhiasan Hedi Rusdian justru ambil langkah berani. Awal Desember lalu, Hedi kenalkan kreasi peraknya di Tokyo, Jepang. Meski terbilang baru, karya Hedi sudah dipakai oleh sejumlah artis mancanegara.